Gara-gara dia mau Dino Tuning, kita harus isi dulu Octane 98 Ya, itu yang bagus di itu Rupa juga karena tadi raya lagi ngoder Sekarang Muhammad lagi nyobain untuk saudari Tapi terlebih dahulu jangan terkejut, oke? Insya Allah Hari ini kita bakal Dino Zebra di Geriz Auto Work Tapi bukan sama aku Dino nya, tapi sama si Muhammad Dia dari Oman dan dia datang ke Indonesia Dan dia maksa untuk tuning si Zebra di atas Dino Asalnya aku ajakin untuk selituning, tapi gak mau dia ke-ke maksa pengen di atas Dino Kita lihat coba, berapa horsepower ya kira-kira ya Ngapain gak? 100 horsepower? Ingat ya, ini wheel horsepower, bukan brake horsepower atau dustack horsepower, oke? Do you want to see the issue? Ya Ya, oke Tapi terlebih dahulu jangan terkejut, oke? Insya Allah Oke The issue is barely right under the center console Ya, this is the issue I hand built it many, I think five years ago Because the part was come from Canada Including the board, including the component But it's not assembly yet, unassembly So we have to assembly by ourselves, then put our wiring Because this one is very very DIY version So because the limited budget, so I have to choose this issue for this car But it's still working until now Ya, ya, ya I made it about around 2016 And right now is the end of 2020 Masya Allah Same component, same wiring, and still running good Ya Good, Alhamdulillah Alhamdulillah Do you want to see the inside? Ya But please don't be surprised, okay? Ya Allah Hahaha Kita lihat dalamnya Okay Nah, this is my first warning handle So, have you ever seen before? What's this? In Haltech, if you want to use variable reluctance or digital hall effect sensor You just choose it in your software, right? But not this version You have to use this Jumper? No, yes, yes First of all, it has jumper right there And this one is variable conditioner So it changed variable signal, analog signal to digital signal Yes From sine wave to square wave It's very cheap, only about 2 dollar Yes, 2 dollar, 5 dollar In Australia But we had to send it to Indonesia So it cost around 700 rupiah 700,000 rupiah It's a very cheap issue This one is, yeah, very cheap issue But it's okay It's okay But you have to assemble it by yourself You have to develop it by yourself So it's not just connect Fix and connect Yeah There's no plug and play You have to figure out all of it by yourself But Alhamdulillah already fixed Yeah, Alhamdulillah Alhamdulillah It's already done Oh, so that's box You make it, huh? No, this one I already I just bought it in Local component store It's cost around Maybe only half dollar I think It's very cheap Actually, right now I have a 3D printed version But I just want to keep this one originally So I can't remember How it comes before Ah, yes Yes, yes I mean, I mean Make 1000 horsepower Okay, kita simpen lagi aja Isu 1000 horsepower isu, right? Yes, this one is 1000 horsepower Zebra horsepower 1300 cc With super charge SOHC This one is internal, so all of it internal Adjustment on the call on plug Custom extra cedar Custom meter core pipe External wastegate Chinese turbo And fully custom wearing harness And made all of this made in 2016 I think And this one is like This one is 1000 horsepower Yes Zebra Zebra horsepower Not a horsepower Tapi sebelumnya aku sudah pernah liatin dia Mengenai ignition timing zebra Yang agak sedikit extreme Yaitu 30, 31 ketika aku trotel Kata dia, dia mau coba ngecekin Siapa tau problemnya ketemu Karena selama ini Oleh beberapa tuner pun tidak ketemu I hope he can find the problem With the Extreme ignition timing on this car Selagi ada Muhammad disini Kita suruh dia untuk timing lock Se Zebra Dan cek Kenapa timingnya bisa extreme ini Lihat nih Extreme banget kan Di 0,5 bar aja 30 derajat Kita coba ya Pes ilmu Because this car doesn't have any carbonate Coba dinget boy Nomor 1 Yes Nomor 1 point Oke Kita kasih ignition timing 0 Untuk timing locknya ada di trigger setup Clock setting Ignition fixnya Zero This one is zero Oke Kali ini beneran ada sesuatu yang aneh sama si Zebra Ketika mau di timing lock Di ignition timingnya masih tetep di atas Dia gak mau ngeser ke poin yang ada di block So Dia beritahu aku ada sesuatu yang salah Dengan trigger aku Atau dengan masalahnya Dan dia masih tertanyaan Dengan ignition timing Apakah kamu mau membuatnya interpolate? Tidak ada vertikal atau tinggi Anda bisa klik untuk shortcut Nah Interpolate vertikal Jadi kalau misalkan kenapa ini Si timingnya gak mau ngeser ke zero Kalau ngeser ke zero Malah mati mesinnya Dia pengen advance banget Akhirnya kita menemukan problemnya Jadi Zebra ini markingnya itu ada di pulley Pulleynya itu ada di bagian luar Sedangkan antara yang dalam dan luar itu ada dampernya berupa karet Penyakitnya adalah Dia suka ngegeser Jadi Kenapa offsetnya jauh? Karena Si dampernya Si karetnya itu ngegeser dari posisinya seharusnya Maka dari itu tadi kita coba top dead center lagi Menggunakan cara ortodok Yaitu kita masukin kunci T Sampai dengan top dead centernya di piston 4 atau 1 Kemudian hasil yang kita dapatkan adalah Seperti ini Lihat Nah Kalian bisa lihat kan Ada marking kuning di atas Itu top dead centernya itu ada di atas Untuk posisi yang pulley sekarang Nah Sedangkan seharusnya dia berada di belah situ Tepat di bagian yang ada kuning sedikit Jadi Offsetnya jauh sekali ya Offsetnya benar-benar jauh teman-teman Perkara karet nih Karet pulley damper Crank pulley yang geser Jadinya jauh banget Kita bakal marking disitu Nah Sekarang sudah kita marking Untuk top dead centernya yang barunya Oke Hamad Semuanya baik Baik? Ya Alhamdulillah 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 Puli damper Misal Karena 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 Kita pukul Cukul Jadi Kita pukul Bukul Apa maksudnya? Bukul Bukul Ya Bukul Bukul Ya Ya 2,000 hp 2,000 hp Oke Kita pukul 2,000 hp Dengan Zebra 2,000 Zebra Hp Dia memang kesini hanya untuk motoning Zebra Hp Panggil Cuma motoning Zebra Udah beres Pulang Hp 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 Dib Podang Isa A A If Hp Phys karena ada masalah dengan sensor saya akan mengubah sensor dulu Anda merasakan bahwa engine ini saya tidak tahu apakah engine ini atau mungkin masalah saya pikir saya harus mengubah untuk hangat itu pilihan yang mudah? tidak perlu mengubah engine hanya untuk hangat tapi hangat ini dibuat sekitar 5 tahun saya pikir saya harus mengubahnya dengan yang benar karena ini masih sangat mudah yang mencoba membuat hangat hangat dari Youtube oke, sekarang Anda dapat melihat airnya di sini Anda akan mengubah smartwatch dulu? ya, ya oke iya 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 saya pakai bushin aja dengan 0.6 gap oke oke yang original adalah? 0.0 1.0 1.0 gap 3.0 gap 0.6 gap kita selah iya lah iya lah iya 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 masing-masing oke miss going you should try it? ok lets go can you change to AFR? you can see it on the laptop there's a different i think you should use the current turner studio setting you can see it on AFR just like that just like that so if you want to see it on the camera gas-nya gas-nya sampai kena sampai kena sampai kena kena sampai kena kena api setelah kita menemukan masalah yang kemarin tentang timingnya kok kabur itu karena ada damper yang bermasalah di krempuinnya ya bocor jadi Mohamed ini di Oman dia punya workshop besar dia juga punya dyno dia juga tuner, dia juga engine builder dia sama kaya tapi dia versi yang lebih proper Alhamdulillah dia mau main kesini mau ketemu dengan kita-kita yang tapi Alhamdulillah kalau di Oman, karena fuelnya dia memiliki dan semua orang menggunakan petrol bahkan Innova pun disana gak ada diesel disana semua Innova petrol alias engine gasoline menggunakan 2TR 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 adalah biasanya aku menolong Innova orang sekarang Alhamdulillah Zebra punya rezeki di Oman ya Alhamdulillah masalah ini saya punya rezeki apa yang beruntung Zebra ya Zebra Apakah kamu melihat YouTube saya? kadang-kadang kadang-kadang ternyata dia juga nonton YouTube aku ya aku bilang kepada audiens kamu juga melihat YouTube saya tahu ternyata gak cuma dari Indonesia walaupun kendaraan dengan bahasa karena aku menyajikan bahasanya di YouTube itu bahasa Indonesia ya scroll lah aku punya sama seperti ini apa engine? apa engine? ZX300 ZX300 wow 1300 RPM 1500 tidak tidak 6000 6000 dan apa yang yang terlalu terlalu cepat karena tidak ada yang terlalu jadi hanya ada yang terlalu ya Nissan Nissan 200 L 200 L 240 L 240 L 240 Z 240 Z L L L L L 200 L 200 L 200 L fix it 200 L 200 L 200 200 600 200 200 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!